Oke, heyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama saya Faisal Azmidan. Dari apa Pak Regi? Di Jamban Audio Visual. Oke, sekarang kita sedang berada di acara Grand Final Pemilihan Putri Nelayan ya, Pak? Iya, 2019. 2019. Oke, kita akan mewawancarai ketua penitianya. Seperti apa sih rangkaian acaranya? Oke, kita langsung tanya-tanya. Kita panggil. Ini dia. Mama Listi. Mama, seperti inilah cantiknya ketua penitianya. Saya koordinator peserta. Koordinator peserta. Tapi sudah cocok ya muka ketua penitianya. Mungkin the next ya. Oke, kita berhasil mencidup. Kita mau tanya-tanya langsung. Bagaimana rangkaian acara dengan acara nanti? Oke. Jadi, Mama tolong bisa menceritakan kepada pemirsa gitu ya. Rangkaian acaranya dari awal pemilihan itu mereka ngapain aja? Apakah ada, apa ya, kayak karantina dulu kah atau apa gitu? Mungkin mereka belum tahu kali ya. Coba bisa dijelaskan. Proses untuk awalnya mengadakan audisi atau interview ya. Dua interview sama ujung kabisa. Kemudian, serangkaian berikutnya, dia karantina. Luar tanggal 27 kemarin selama tiga hari. Di dalamnya, kegiatan seperti apa namanya? Ya, banyak lah kegiatan koreo. Terus, apa namanya, beauty class. Lah banyak kegiatan yang lainnya gitu. Banyak kegiatan. Kebetulan, Alhamdulillah dulu 20 peserta dan sekarang 28 peserta. 28 peserta, ternyata banyak juga ya, Pak. Jadi, harus luas wawasannya. Bukan hanya ini, harus cedas. Selain cantik. Harus pinter juga kali ya. Siapa tahun nantinya, bisa dari sini, itu bisa menjadi ratu Indonesia mungkin, bis Indonesia mungkin ya. Kita memang membentuk wadah sekarang ini, supaya tidak vakum di pemilihan putri nelayan aja, dan apa namanya, ada kelanjutannya sampai ke putri Indonesia. Jadi, acara grand final putri nelayan ini, atau pemilihan putri nelayan ini, tidak hanya vakum jadi putri nelayan. Tidak hanya vakum di sini. Mungkin ada sebuah wadah untuk ke depannya nanti, seperti Miss Indonesia, atau Miss Sampo. Buat teman-teman juga yang belum nanti ikut. Kalau yang tertarik, buat tahun depan bisa daftar langsung ya, Mah? Bisa daftar langsung. Untuk kayaknya ini... Memang banyak manfaatnya untuk ajang pemilihan ini kan, bisa istilahnya selain kita punya wawasan lebih banyak lagi, kita juga akan memperpundah dalam pekerjaan, mencari pekerjaan gitu ya. Jadi yang tidak kurang diri pun jadi lebih kurang... Lebih pede. Lebih pede, ya. Percaya diri. Ibu, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Acaranya sepertinya akan segera dimulai. Mungkin kita sekian kan, kita saksikan lagi. Acara selanjutnya akan dimulai. Yo! Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Tiga, dua, dua, satu, satu, selanjutnya kepada... Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. jadi putri nelayan 2019 kesannya yang pasti sangat disyukur sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya saya berkesempatan menjadi seorang putri nelayan 2019 dan juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman kepada keluarga kepada guru di sekolah yang sudah mendukung saya dan supportnya buat teman-teman nah pokoknya jangan pernah berhenti untuk menyerah terus berjuang pokoknya kalian tuh masih menyeliti banyak kesempatan di event lain dan memang luar biasa sekali ya kepintarannya tadi sempat dimak nanti kalian juga boleh lihat video dari awal sampai habis jangan lupa ya untuk yang pertanyaan terakhir nih kedepannya gimana nih jika dibilang punya beban pasti punya beban karena itu adalah sebuah amanah dan saya harus menjalankannya dengan baik sesuai dengan isi misi dan program saya mantap luar biasa memang cerdas sekali untuk jawab pertanyaannya guys oke kita enggak bisa lama-lama ya karena dia juga sibuk kita ini udah close udah capek ya dari tadi ya tetap siapannya oke guys buat kalian untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like comment share and subscribe oke bersama saya di channel ini kita berhasil diri bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati